Kita akan telepon-telepon dulu, ada ya Ponelepon masuk, selamat pagi Wassalamualaikum Silahkan Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar siapa dimana? Dari sahabat Sahabatku ya? Sahabatku ya, radioku dari Ciawi Gebang Dari Ciawi Gebang Silahkan langsung aja Alhamdulillah Wassalamualaikum dokter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Semoga sehat selalu Dan semoga dokter dan Kak Yusa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya silahkan Ini dok Kebetulan saya juga Ya Ya begini dok Kebetulan saya juga Lambung ya 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 Diteruskan aja Silahkan Umi Ya Ya Tapi Nggak bisa disebut Satu persatu Makanan yang Dipantanginnya ya dok Umi Umi Kenan itu kan Memang bukan Penyakit ya dok Ya terus Ibu Umi Ya Tapi yang harus dimakan itu cuma Tahu sama tempe Tahu sama tempe aja Gak boleh sayuran Gak boleh Jadi Baik Ya Nanti saya jelaskan Sudah isyar Sudah isyar ya Katanya Ini apa Lambungnya katanya Sudah Pada bolong-bolong Katanya gitu Baik 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 Cukup Umi Gimana ya Kita Maserahin aja Kepada Allah Yang penting Kita sudah beri Siar ya Baik Udah itu Mohon Mohon penjelasannya aja Iya Dan Semoga Dokter dan Kak Yasa Juga diberikan Syahtera Amin Dukeran Dokter Amin Semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Umi Di Cewi Kebang Doa yang sama Untuk Umi dan keluarga Semoga diberikan Kesehatan Walafiat Amin Amin Yang kami tangkap adalah Umi punya Sakit lambung Dan lama Kan gitu Sudah berusaha juga Disiplin Dalam hal Makanan Sudah Kelihatan Sangat disiplin sekali Hanya makan Tahu dan tempe Saja Bahkan menghindari Sayuran Nah Umi ingin Mungkin makan Telur Mungkin makan Sayuran Nah Kalau ingin tersebut Kemudian Gini Kalau Umi Mantang Makan Nasi Tahu tempe Kemudian sudah Mencapai Derajat Syukurnya Alhamdulillah Dan tidak Pengen lagi Makanan Makanan Yang lain Itu tidak Masalah Tapi kalau Umi Pengen Banget Makan Anu Pengen Banget Makan Ini Lakukan Umi Makan Saja Tidak Apa-apa Bismillah Yang penting Tidak Berlebihan Tubuh Kita Itu Tidak Serta Merta Kemudian Kalau Jadi istilah Salah Makan Kemudian Sakit Itu Pada Keadaan Tertentu Juga Jadi Justru Ada Makan Yang Sebetulnya Tidak Boleh Kok Kemudian Misalkan Gini Datang Pasien Ke saya Sudah Tua Beliau Kolesterolnya Kalau tidak salah 300 Kemudian Orang Tua tersebut Oleh Anaknya Sangat Ketat Diawasi Makannya Pokoknya Nenek Tidak 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 Padahal Harusnya Gini Memang Santan Lemak Itu memang Tidak Baik Untuk Kolesterolnya Tetapi Rasa Bahagia Yang Didapat Dari Diizinkannya Makan Makanan Yang tadi Yang sangat Denginkan Oleh orang tua Tersebut Itu juga Membuat Menjadi Seseorang Lebih Sehat Begitu Yang penting Tidak Berlebihan Kalau misalkan Hanya Ingin Telur Satu Atau Mungkin Sekalik-kalinya Rendang Atau Seminggu Sekali Atau Mungkin Soto Yang ada Santannya Boleh Itu Malah Jadi Terapi Jadi Ini Pendapat Saya Sebagai Dokter Dan Kalau Misalkan Berbeda Dengan Dokter Yang lain Yang Memang Mungkin Dalam Sandarnya Mungkin Yang diambil Berbeda Begitu Tetapi Saya Memperhatikan Sisi Psikologisnya Jadi Yang penting Itu Pada orang tua Adalah Dia gembira Gitu Gembira Seneng Tidak Dimarahin Begitu Hanya Sekedar Sebuah Makanan Saja Kemudian Seorang Anak Memarahi Ibunya Begitu Ini Lebih 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 Merugikan Kesehatan Dari Kolesterolnya Itu Sendiri Begitu Kolesterol Iya Buruk Tetapi Tadi Rasa Kecewanya Sedihnya Orang tua Lebih Parah Lebih Memperburuk Kesehatannya Seperti Itu Nah Kemudian Sebaliknya Kalau Kemudian Mie Pingin Apa Misalkan Pingin Rendang Ya kan Bersantan Boleh Mie Tapi Jangan Banyak Banyak Itu Perlu Ditungguin Kan Seperti Itu Kan Satu Nanti Orang tuanya Gembira Senang Merasa Disayang Dan Ini terapi Seorang Anak Susah Payah Ngantar Ibunya Dokter Sana Sini Padahal Di rumahnya Ibunya Dimarahin Terus Pengen Makan Goreng Gak Boleh Jadi Menurut Pandangan Saya Kurang Bijak Begitu Dengan Hati Bundanya Yang Senang Yang Gembira Yang Merasa Disayang Merasa Diperhatikan Tidurnya Nyenyak Begitu Seperti itu Jadi Umi Silahkan Makan Apapun Yang penting Tidak Berlebihan Kemudian Ada Satu lagi Umi Tadi Bahwa Umi Merasa Sudah Ihtiar Dan Sudah Sekarang Tawakal Nah Ihtiar Itu Ya Gini Kalau Misalkan Umi sudah Berikhtiar Dan masih Sakit Saya Pastikan Ihtiarnya Belum Maksimal Kalau Sudah Dari Makanan Umi Disiplin Sekali Tadi Nah Sekarang Dari Sisi Psikologis Umi Ngobatin Lambung Itu Pastikan Hati Kita Ada Di Tingkat Bahagia Yang Paling Tinggi Itu Nanti Lambung Sembuh Jadi Gini Kalau Suasana Hati Kita Itu Pake Tingkatan Maka Tingkatan Yang Paling Bawah Itu Saat Kita Merasa Jenuh Sedih Kecewa Marah Jengkel Mengeluh Itu Tingkatan Hati Kita Yang Paling Bawah Kemudian Naik Sedikit Merasa Biasa Biasa Saja Bahagia Enggak Sedih Enggak Itu Biasa Biasa Saja Kemudian Ada Orang Datar Datar Saja Flat Seneng Enggak Tapi Sedih Juga Enggak Kemudian Tingkatan Berikutnya Bahagia Bahagia Gembira Ini Sudah Keluar Hormon Sehat Seperti Itu Tingkatan Yang Paling Tinggi Dan Sangat Sehat Adalah Sangat Bahagia Sangat Bersyukur Satu Cirinya Adalah Sangat Bahagia Sangat Bersyukur Itu Bisa Mengeluarkan Air Mata Jadi Air Mata Kita Itu Dissentuh Dengan Dua Hal Oleh Sedih Dan Bahagia Sekali Persering Keluarkan Air Mata Lewat Bahagia Sekali Yang Sakit Karena Yang Nangis Oleh Bersyukur Tadi Kata Guru Kita Untuk Syukur Perlu Perunungan Kita Syukur Selalu Menunggu Hal Hal Yang 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 Justru Jarang Terjadi Pada Diri Kita Misalkan Mantu Bersyukur Kita Anaknya Dua Yang Bersyukurnya Karena Mantu Cuma Dua Kali Mendapat Mantu Maksudnya Mendapat Cucu Bersyukur Kita Cuma Paling Banyak Cucu Berapa Kok Sangat Susah Banget Jadinya Jarang Kalau Begitu Syukur Gajian Sebulan Sekali Kita Endaknya Setiap Saat Dibangun Itu Jadi Tingkatkan Lagi Segala Sesuatu Yang Nampak Oleh Mata Dirasakan Oleh Kulit Kita Dengar Telinga Kita Dirasakan Oleh Hati Itu Kemudian Menjadi Sarana Syukur Kita Hanya Melihat Gunung Aja Teman Saya Melihat Gunung Aja Nangis Melihat Awan Yang Berjalan Saja Kena Angin Nangis Ada Daun Jatuh Bisa Nangis Itu Nyampe Bagaimana Bisa Seperti Kalau Orang Yang Nyampe Tingkatan Sampai Marifatullah Maka Sangat Mudah Sekali Untuk Bersyukur Dan Dikit Bisa Kalau Nggak ada Orang Nangis Sendiri Nangis Syukur Sekarang Begini Pasien Datang Ke Klinik Dia Kemudian Gimana Saya Gembira Dengan Masalahnya Dia Cerita Ibu Lupa Bahwa Ibu Sampai Sini Tidak Tertaktir Jatuh Tidak Tertaktir Nabrak Batu Tidak Tertaktir Ditabrak Orang Dan Tertaktir Selamat Bisa Duduk Disini Itu Lupa Kita Syukuri Apalagi Kalau Yang Setiap Detik Nafas Kita Kedipan Mata Kita Syukuri Semuanya Dan Ada Lagi Yang Nikmat Terbesar Nikmat Islam Nikmat Iman Artinya Kita Tidak Tidak Ada Ruang Yang Disitu Tidak Ada Potensi Untuk Yang Kita Syukuri Selalu Ada Ruang Dan Langkah Setiap Seperti itu Jadi Tadi Umi Barangkali Barangkali Ikhtiarnya Sudah Merasa Maksimal Dan Sudah Sudah Putuskan Tawakal Tawakal Artinya Ibaratnya Mendera putih Merasa Bahwa Ikhtiar Sudah Maksimal Yang Sudah Saya Lakukan Saya Sudah Pasrah Sudah Nerima Itu Artinya Biasanya Sudah 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 Mulai Itu Di Ujung Jadi Coba Hal Lainnya Barangkali Belum Maksimal Jadi Barangkali Sering Masih Cemas Masih Gelisah Masih Khawatir Masih 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 Banyak Kegelisahan Susah Tidur Hilangkan Semoga Umi Sehat Semoga Jawabannya Membantu Amin Nyerah Nyerah Barang Amin Untuk Midi Cahit Kebang Min Nyerah Jangan Toti Makan Terima kasih.